Irfan Setiaputra, Direktur Utama Garuda Indonesia di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kita akan menyapa Pak Irfan. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Ya, Pak Irfan. Ya, baik Pak Irfan. Pak Irfan, kita ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kemudian pembahasan dan juga komunikasi di internal Garuda dan juga bagaimana dengan pemerintah, dengan penumpang terkait dengan adanya larangan penerbangan khususnya bagi jemaah umroh yang akan berangkat ke Arab Saudi, Pak? Ya, jadi seperti kita ketahui ya, kemarin pagi kita dapat informasi bahwa pemerintah Saudi melarang jemaah umroh untuk memasuki Arab Saudi. Jadi sebagai flag carrier, national flag carrier, buat kita, kita tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh pemerintah Arab Saudi. Sebagai informasi saja, Garuda saat ini punya empat flight setiap hari ke Arab Saudi, dua ke Jeddah dan dua ke Medinah dan pulang pergi juga. Dan kita punya pesawat ini adalah terbang langsung dari Jakarta. Nah, dengan larangan ini mengakibatkan memang penumpang atau jemaah umroh yang menggunakan pesawat kita tidak dapat berangkat dan sementara mereka sebenarnya adalah pemegang tiket Garuda. Tapi dengan kondisi seperti ini, kita dari mulai kemarin tetap menebangkan pesawat kita ke Jeddah maupun Medinah karena itu adalah pesawat reguler dan kita memang harus memastikan penumpang kita yang sudah terdaftar dan memiliki tiket kembali ke Indonesia bisa pulang ke Indonesia seperti direncanakan oleh kita semua. Jadi kita akan tetap beroperasi penuh sampai semua jemarah umroh yang masih ada di Arab Saudi menyelesaikan ibadah umroh, menyelesaikan paket umroh mereka dengan travel agent dan kembali ke Indonesia. Kita akan memutuskan lebih lanjut apabila larangan ini terus berlanjut sementara jemarah umroh kita sudah selesai kita akan memutuskan apakah kita akan mengurangi jumlah penerbangan kita ke Arab Saudi atau menghentikan. Nampaknya kemungkinan paling besar adalah kita kurangi karena penumpang Garuda Indonesia ke Arab Saudi itu cukup digemari oleh warga Arab Saudi sendiri yang bukan merupakan jemarah umroh. Demikian informasinya. Artinya penerbangan reguler dari Indonesia ke Arab Saudi tetap diberlakukan tapi ini dengan catatan menjemput jemah umroh. Bagaimana dengan penerbangan reguler yang juga membawa warga-warga Arab Saudi sendiri yang akan terbang mungkin ke Arab Saudi pak? Apakah ini juga tetap dilarang atau bagaimana kebijakannya? Oh penerbangan tidak dilarang. Jadi kita tetap terbang. Yang dilarang adalah warga negara yang memiliki visa umroh dan visa travel, turis ya. Nah mayoritas dari penumpang kita isinya adalah jemaah umroh. sementara sebagian dari mereka lainnya itu adalah warga Arab Saudi. Mereka sama-sama berada dalam satu pesawat yang sama sehingga kita tetap menerbangkan pesawat tersebut walaupun isinya mungkin jauh di bawah kapasitas normal yang saat ini kita hadapi. Jadi tidak ada perubahan jatuan pererbangan dan kita akan memastikan bahwa mereka yang punya tiket pulang itu bisa pulang. Oke. Pak Irfan yang juga menjadi tanda tanya soal kerugian kalaupun memang tidak bisa disebutkan kerugiannya komponen kerugian yang dialami oleh Garuda Indonesia sendiri bagaimana Pak? Ya kami berulang kali menghadapi beberapa situasi seperti ini akhir-akhir ini seperti situasi di Cina kita tutup di Singapura, di Hongkong kita kurangi jumlah penerbangan kita watch closely apa yang terjadi di Korea cuma cukup mengagetkan apa yang terjadi di Arab Saudi. Jadi kerugiannya tentu saja bahwa jumlah penumpang yang tadinya mustinya berada dalam pesawat menjadi berkurang tentu saja itu ada hitungan kerugian. Tapi kita kepengen lebih memastikan saya sampaikan ke tim Garuda untuk tidak bicara kerugian terus-menerus karena apa yang paling rugi dari penutupan jemah umroh ini adalah jemah umroh itu sendiri. Kita kan cuma kerugian finansial yang bisa kita carilah caranya untuk tutupin itu tapi kalau kerugian perasaan, keinginan yang bergebu-gebu untuk berangkat tiba-tiba tidak boleh berangkat, sudah selamatan malah di rumah kan Anda bisa kebayangkan mayoritas dari jemah umroh Garuda itu adalah jemah umroh pertama kali jadi ini pasti bukulan yang menyakitkan buat mereka kita akan pastikan bahwa bila nanti dibuka mereka bisa terbang kita sudah diskusi dengan semua travel agent dan kita sudah sepakat bahwa tidak ada pembatalan tiket tidak ada kerugian terhadap masing-masing penumpang yang akan kita lakukan adalah begitu nanti Arab Saudi membuka mereka akan berangkat dengan Garuda seperti apa yang seharusnya bisa berangkat nanti kita cari skedulnya yang enak tapi tidak ada kerugian sama sekali buat penumpang kita pastikan itu akan terjadi. Pak Irfan terakhir kabarnya untuk menutup kerugian ini perseroan juga akan membuka rute-rute baru biar terus cuan gitu Pak Irfan bisa dikabarkan kemana rute-rute baru ini akan dibuka Pak? Ya begini, ketika kami diminta untuk memimpin Garuda bersama teman-teman direksi yang lain tentu saja harapan pemilik saham terbesar mayoritas dalam hal ini pemerintah maupun city corps yaitu adalah bahwa kita tidak jadi jurubicara jurubicara yang menyampaikan bahwa kita rugi kita diminta untuk memimpin perusahaan ini ini adalah untuk mencari solusi terhadap situasi yang ada salah satu solusi yang kita akan laksanakan adalah membuka rute-rute baru yang selama ini belum kita jalankan jadi ada rute New Delhi Denpasar, Mumbai Denpasar, Bangkok Denpasar, Kuala Lumpur Denpasar dan Brisbane Denpasar kenapa rute itu kita pilih bukan rute lain karena kita juga punya kewajiban bersama untuk tetap meningkatkan wisatawan masuk ke Denpasar dan Bali sekitarnya sehingga itu kita akan fokus mudah-mudahan di bulan April ini semua aturan yang harus kita lalui sudah siap pesawat sudah siap, kru sudah siap program juga sudah siap kita juga akan melakukan beberapa program baru yang mudah-mudahan minggu depan bisa kita umumkan ke publik bahwa Garuda siap membawa Anda ke seluruh dunia melalui dua hub yaitu Amsterdam dan Tokyo kita sedang kerjasama sama maskapai lain untuk memastikan Anda misalnya ke Eropa cukup berhenti sekali di Amsterdam tidak lagi di kota di Asia yang mungkin sekarang agak tertutup Anda terbang langsung dari Jakarta ke Amsterdam transit di Amsterdam dan Anda bisa ke seluruh kota di Eropa lewat Amsterdam demikian juga Anda bisa terbang ke Tokyo stop over sebentar di Tokyo dan kemudian terbang ke seluruh wilayah di Amerika itu program yang kita lakukan mengantisipasi situasi yang kita hadapi saat ini mengantisipasi juga situasi penutupan banyak rute-rute yang selama ini secara tradisional kita lakukan tapi di samping itu juga kita selalu bersiap untuk mendukung pemerintah di kalem aktivitas evakuasi jadi beberapa pesawat memang dan beberapa kru sudah kita siapkan apabila diminta oleh pemerintah untuk melakukan tugas-tugas kemanusiaan dan kenegaraan baik-baik terima kasih Irvan Setia Putra Direktur Utama Garuda Indonesia terima kasih Pak Irvan selamat menikmati